Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial. Lebih baik Anda berhubung, menghadap ke arah kibrat dan sholat. Lakukan banget. Begitu Anda sholat, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Dilatihan yang pertama, Kalau iman ingin kuat, maka rumus yang pertama, kerjakanlah semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berikan rahasia, kalau Bapak Ibu bisa menjalani ini, maka ringan semua ketentuan Allah. Baik ya? Ini di antara kita saja. Jadi sebetulnya, Betul? Bukan saya sejuruh? Ketentuan Allah itu cuma dua. Gak banyak. Ada yang kamu? Ya, ini rahasia. Betul, saya sejuruh. Ketentuan Allah itu cuma dua. Ada berapa? Dua. Kalau bukan perintah, pasti larangan. If an, walaqaf an. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Gak banyak, Bu. Cuma berapa? Dua. Kalau gak kerjakan, tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya, tinggal keluarkan apa? Perintah Allah, apa larangannya. Dan sederhana, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang hidup kita. Terus gak usah terlalu kreatif. Kalau kreatif, jadi lebih capek nantinya. Makanya, di dalam Quran itu, ayat-ayat hukum cuma 300, Pak. Bayangkan, 6236 ayat. Yang hukum tentang hukum, itu cuma 300. Karena Allah menginginkan kita gak terlalu capek. Udah, kamu selesai subuh dua aja, jangan banyak-banyak. Ya Allah, kenapa subuh aja gak empat? Sekalian kan baru bangun. Baru bangun aja kamu susah. Dua. Seterhana, pokoknya. Seterhana lah. Kerjakan, tinggalkan. Itu aja. Ini yang dikerjakan, ini tinggalkan. Kata Allah, ini kerjakan. Salat, kerjakan. Puasa, kerjakan. Lisan, baik. Mata, lihat-lihat. Udah. Yang ini tinggalkan. Jangan mencuri. Jangan dusta. Jangan bohong. Udah, selesai. Cuma kerjakan, tinggalkan. Gampang ya di ucapkan? Gitu. Dan ikhtiar kita saat mengerjakan itu, memang kadang ada kesulitan. Tapi kesulitan itu muncul supaya ada pahala. Kan pahala itu diberikan saat proses, bukan hasil. Jadi kalau kita sedang berproses untuk mengerjakan tadi ketentuan, meninggalkan maksud, pahala dituliskan. Ya, kata Allah, kerjakan sholat. Saat sholat, pahala dapat. Baca Quran. Saat kita kerjakan, pahala dapat. Ya, jadi sebetulnya, saat kita ingin memperbaiki diri pun, sudah diberikan pahala oleh Allah. Bu, apa? Kurang baik apalagi Allah. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita ingin melatih iman kita kuat, keluarkan semua ketentuan Allah. Makanya diteruskan di ayat selanjutnya sebagai detilnya. Anda bertanya, Ya Allah, apa aja ketentuannya? Kata Allah, Wa'akawmas sholat. Tuh. Wa'ataz zakat. Ada ketentuanku yang terkait dengan ibadah fisik, namanya sholat. Kalian gak usah bayar. Makanya gak pernah ada orang sholat bayar. Misir pada kayak, ini mesti dulul bahari. Iya. Oh, izin pak. Saya malam mau tahajud di sini. Boleh. Oh, boleh. Berapa rokat? Sebelas pak. Ya udah ya, setiap rokatnya 50 ribu. Gak ada. Sholat tuh amalan fisik. 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 Coba bapak ibu, kalau gak percaya, silahkan. Kata Allah tadi apa? Orang beriman pasti tenang. Masih ingat ayatnya? Ayo ya? Masih ingat ayatnya? Saya tambahkan satu ayat lagi supaya gak lupa. Koran surah 6, ayat 82. Koran surah 6, ayat 82. Orang-orang yang benar imannya dan tidak mencampur adukan dengan keburukan dalam hidupnya, maka aku jamin akan tenang hidupnya. Aman. Ya? Ya? Saya ingin aman, ya Allah. Yakin dengan ketentuanku. Siap, ya Allah. Bagaimana caranya? Ini kerjakan ketentuanku. Baik, ya Allah. Apa ketentuanmu? Sholat. Sholat. Makanya ketika bapak ibu sholat, akan cenderung hati kita merasa tenang. Udah jaminan. Gak percaya demi Allah, saya katakan. Anda gak percaya, silahkan Anda kerjakan. Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial. Lebih baik Anda berhubung. Menghadap ke arah kibrat dan sholat. Lakukan banget. Begitu Anda sholat, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Bapak punya masalah di kantor, Pak. Macam-macam, bukan? Coba ambil budu, kemudian sholat, apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mulut sholat duha. Ya, sholat Anda, dua rokaan. Begitu Anda sholat, atau sholat budu, begitu Anda sholat, tenang, Pak Hatifah. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu, itu setengah dari solusi yang kita dambahkan. Gak percaya, silahkan. Kata Allah, baca Quran. Anda belum bisa sholat, ambil budu, buka mushab, baca Quran. Demi Allah, saya katakan, begitu mushab dibuka, ketenangan akan tiba. Apalagi ketika dibacakan itu. Ya Allah, saya ikhlas dengan musibah ini. Buka suratnya, Allah ikhlas. Makanya Nabi yang memberikan fadilah dalam surat Al-Quran. Yang sedang bersedih baca surat Yusuf. Ya, yang ingin diperluas rizki, mudah baca surat Al-Waqi'ah. Yang ingin diberikan naungan di hari kiamat, seperti dua awan yang melindungi, baca Al-Baqarah dengan Ali Amran. Ada. Yang ingin dijaga di alam kubur jasadnya, baca Al-Mulk. Ada. Semua punya faedahnya. Makanya silahkan, Pak. Biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bahkan, baru Anda buka dibaca setiap huruf yang dibeli 10. Pahalanya. Kalau sholat, selesai, baru 10. Quran sehuruf 10. Masya Allah. Berapa dosa yang dikumpulkan? Dosa itu kan kalau dikerjakan, satu kan? Mata satu salah, telinga satu salah. Berapa kali mata salah dalam sehari? Hitung. Terus untuk nutupnya bagaimana? Kan konsepnya begini. Dosa, pahala. Dosa, pahala. Kalau dosa ingin gugur, pahala mesti banyak. Maka Anda mesti cerdas cari banyak amalan yang pahalanya melimpah. Baca Quran. Dosa berapa hari ini? Allahuakbar 15. Banyak banget 15. Toha. Wres 20. Tidak ada orang baca Quran cuma 2 euro. Ya. Oh. Roman-Romanya aneh salah 5 hari ini. Nun. Nah dulu nih. Pasti banyak. Nah itu kalau Rumus mengentaskan perdosaan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan imat, eh rajin baca Quran. Punya program. Sehari satu jus. Kalau susah bagi pak, bu. Bagi 5 waktu sholat. Paling gampang. Ya. Misal. Anda sholat sehari kan pasti 5 waktu kan? 5 waktu kan? Baik. 17 rekaan. Satu jus bagi 5. Ya. Misal jus pertama itu, Al-Fatihah simpanlah. Tinggal Al-Baqarah 141. Bagi 5, 28. Ya. Setiap satu kali sholat, 28. Setelah sholat, sebelum sholat bagi 2. 14, 14. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum duur 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu kan gak banyak. Paling ini 5 menit. Tapi, itu memberikan ketenangan pada jiwa. Oke, sahabat-sahabat nabi. Saya lihat teman-teman ada yang bisnis, berusaha, ada yang di kantor, dimana-mana. Itu sahabat nabi itu sebelum berangkat sholat dulu. Di rumah. Kadang nunggu sampai suruh, maaf di masjid. Ke masjid. Dari masjid mulainya. Jadi berangkat ke kantor itu tenang. Tenang gitu. Enak. Dan gitu pulang dari kantor, Pak, ini rahasia ya. Itu mereka gak langsung pulang ke rumah. Diselesai bekerja, mampir dulu ke masjid, Pak. Kalau Bapak mau praktekan, silahkan ya. Pulang dari kantor ke masjid dulu. Dan itu auranya, keadaan dirinya. Akan beda, Pak. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, aura masjid. Dan begitu Anda pulang dari kantor, bekerja ke masjid dulu. Ya, budu, sholat. Anda sebelum berangkat, bermohon kepada Allah, diberikan diri seki yang baik. Jadi pulang dari istri di kantor ke masjid dulu. Bertawakal kepada Allah dengan istri yang telah dikerjakan. Ya Allah, aku telah beri istri seperti apa yang telah kau perintahkan. Sekarang aku bertawakal dari rezeki apa yang telah kau tetapkan. Pulang ke rumah yang dibawa aura masjid. Tenang. Jadi melihat istri itu enak. Dan anak-anak tenang. Karena yang kita dapatkan itu adalah aura-aura masjid. Kalau kadang-kadang langsung ke rumah itu beda. Apalagi di jalan macet. Itu kan? Pampim, pampim, pampim. Proyek belum selesai. Awas-awasan abis yang nyampe rumah. Bu. Assalamualaikum. Papa, dia buka mu. Saya sering katakan, kadang keluarga itu yang ditunggu bapaknya. Bukan status Anda di kantor. Anda boleh jadi direktur. Tapi demi Allah, saya yakin betul anak-anak akan panggil Anda pulang ke rumah. Pak direktur. Gak ada. Ibu manajer, gak ada. Ayah, papi, abi, daddy, daddy. Itu yang diinginkan. Abadi. Itu yang diinginkan. Saya seumur-umur pulang ke rumah, gak pernah disebut ustad. Ustad! Ayah, ayah, ayah.